Minggu pagi usai pelaksanaan sholat subuh, simpang 4 jalan barito ramai dipadati warga. Kedatangan ratusan warga yang terdiri dari anak-anak, remaja, dan orang tua di tempat ini tidak lain untuk mendengarkan tausiah dari seorang pencerama meski rera berdiri dan duduk di jalan yang beraspal. Tradisi dakwa jalanan ini sudah ada sejak puluhan tahun lalu dan telah menjadi agenda tahunan warga. Pasalnya tradisi dakwa jalanan ini dilakukan karena kekhawatiran mereka yang kerap menyaksikan tawuran antar warga kota dengan warga Boniwulanguh setiap usai sholat subuh pada bulan ramadhan. Diarahkan, didatangkan para ustadz, para pencerama untuk memberikan tausiah. Itu sudah berkembang sekian tahun, bahkan berpuluh tahun, yang untuk mencegah ketika sejarahnya bahwa daerah ini selalu terjadi perkelahian tawuran dan lain-lain. Karena memang merupakan daerah perbatasan antara kedua daerah, maka diciptakanlah suasana ini. Yang karena namanya jalan Barito, maka disebut Barito berdakwa. Sebelumnya, Simpang 4 Barito ini merupakan lokasi bersejarah di mana tempat ini sering terjadi pembantaian dan perkelahian pada tahun 80-an silam. Sehingga dengan adanya dakwa jalanan, kekacauan tersebut sudah tidak terjadi lagi. Alhamdulillah antusias masyarakat ini, ini kami informasikan bahwa masyarakat ini disini kami tidak pernah undang, karena ini sudah menjadi pusat pertemuan. Jadi masyarakat sudah tahu bahwa minggu pertama bulan ramadhan itu ada kegiatan Barito berdakwa.